Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh telur selamat siang kita kali ini jalan-jalan ya biasalah jalan-jalan hari ini kita menelusuri jalan rayandongkotrenggala ini jalannya mulus ini kita di daerah dulu mau ke sumber pening kita ke arah sumber pening ke sebuah taman bermain yang dibuat oleh pemerintah desa sumber pening sebuah taman bermain atau disitu ada sebuah gelam renang yang asik untuk kegiatan keluarga bermain anak-anak lah di daerah sumber pening sumber pening adalah salah satu dari desa yang ada di kecamatan dongko yang berada di lereng gunung Hai cengklung daerahnya cukup dingin tapi ya disitu ada gelam renang yang dibuat oleh desa sumber pening dan dikelola oleh bumdesk desa sumber pening kali ini kita bersama seorang kawan kita naik trail menuju taman bermain waru yang berada di desa sumber pening kita harus berjalan dengan santai kita karena ini jalan lumayan lebar lah dan juga lumayan halus karena ini adalah salah satu jalan jalan nasional yang melewati desa sumber pening juga desa dongko nah kita sudah hampir sampai kita belok dari jalan nasional ini kita belok kira-kira 200 meter dari jalan raya jalannya lumayan kita sudah sudah sampai namun karena keadaannya masih covid jadi ya masih sepi udah covid tapi tidak apa-apalah kita tetap masuk masuk ke areal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kali ini di Taman Bermain Waru desa sumber pening samatan dongko ini Taman Bermain Waru ini Taman Bermain Waru desa sumber pening dan kita di sini bisa bertemu dengan salah seorang pengurus yang sedang merenung sendiri di bawah Pohon pule Dia sebenarnya mau Melukis Di tembok depan Itu Tapi ya mungkin karena Tidak ada mood Akhirnya belum bisa Melukis Inilah Keindahan Taman bermain waru Desa Sumber Bening Seperti ini Taman ini Diresmikan oleh Bupati Terenggale Yaitu Haji Muhammad Nur Arifin Ini prasastinya Pendanaan Taman bermain waru Ini berasal dari BKK Bantuan Keuangan Khusus Yaitu ketika Desa Sumber Bening Meraih Adipura Desa Yaitu sebuah Lomba Yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Terenggale Dan Sumber Bening Mendapat Juara Dan Dari itu Bisa untuk membangun ini Taman bermain waru Juga lumayan Bagus Untuk Kita Bermain Dan juga Biasanya Kalau malam minggu Disini Banyak Untuk Tempat Nongkrong Nongkrong Anak muda Selain itu Kalau siang Juga Anak-anak kecil Banyak yang bermain Disini Bermandi Renang Karena di Kecamatan Nongkrong Baru Satu-satunya Kolam renang Yang ada Di Taman waru Ini Lumayan lah Untuk Kita Refreshing Sambil Ngomong Anak Kecil Kalau yang Punya anak Kecil Sekalian Untuk Melatih Renang Karena Ada beberapa Tingkatan Kolam renang Ini Ada yang Satu meter Ada yang 75 Terus Ada yang 50 Taman Bermain Waru Ini Kalau tidak Salah Ini Taman Tamannya Itu Langsung Di Arsiteki Oleh Mbah Lurah Yaitu Bapak Suyanto Sendiri Karena Bio Seorang Seniman Seniman Ya Suka Membuat Taman Taman Ini Yang Membuat Mbah Yanto Sendiri Dan Beberapa Anak Buahnya Ini Adalah Salah Satu Penunggu Penunggu Taman Waru H.S.D. H.W.D. H.S.D. H.S.D. H.W.D. H.S.D. 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 Yang Bagian Kebersihan Ini Taman Taman Ini Yang Bikin Mbah Lurah Sendiri Kalau Anda Pengen Atau Rumah Anda Ingin Dibuatkan Taman Ya Undang Aja Mbah Lurah Langsung Mbah Lurah Sembar Pening Mbah Yanto Ya Siapa Tau Mbah Yanto Bisa Membuat Taman Taman Seperti Ini Oke Sekian Sekian Saja Dan Jangan Lupa Subscribe Like Dan Comment Di Channel Ini Oke Wassalamualaikum Wb Sampai Jumpa Sampai